Seorang wanita lansia ngatiam meninggal dunia selesai terlibat kecelakaan di ruas jalan Brigjen Selamat Sudiarto atau kawasan Gading Kidul pada Sabtu 20 Januari 2024 malam. Korban kala itu mengalami kecelakaan lalu lintas saat kendaraan yang ditumpanginya dengan sang adik dihantam oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat. Anak dari ngatiam 70 tahun yakni adik Sigit Permana warga Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, mengatakan bahwa sang ibu meninggal lantaran mengalami luka di bagian kepala. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Andreas Chris silakan untuk laporan lengkapnya. Ya terima kasih rekan Adila di studio dan selamat siang Tribuner. Sebenarnya sekali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, tepatnya pada malam hari seorang warga Joyosuran Pasar Kliwon, Solo mengalami jiden kecelakaan bersama sang adik di ruas jalan Sudiarto, kota Solo di mana korban atau ngatiam harus mengembuskan nafas terakhir usai mengalami kecelakaan. Dari keterangan sang anak yaitu adik Sigit Permana mengatakan bahwa sang ibu saat itu mengendarai sepeda motor bersama tantenya yaitu Endang Lestari di mana sopirnya adalah, pengemudinya adalah Endang Lestari sedang melintasi jalan tersebut, jalan yang cukup rame pada malam minggu kemarin itu. Saat di lokasi, kendaraan yang dikendari oleh dua wanita lansia tersebut persenggolan dengan salah satu kendaraan yang melintas di jalan tersebut mengakibatkan korban jatuh atau terlempar ke ruas jalan bagian kanan sehingga kendaraan yang melintas yaitu mobil dinas tak sengaja menabrak korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara itu dari pihak TNI AD, lebih tepatnya Yonif 413 Bermoro telah datang ke lokasi atau ke rumah duka dari korban tersebut lantaran bertanggung jawab mengenai insiden tersebut. Bahkan kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan dan bahkan juga kedua pihak membuat surat perjanjian terkait perdamaian tersebut di hari Minggu 21 Januari 2024 usai pemakaman dari korban ngatiem. Untuk kondisi dari adik korban sendiri yang merupakan sopir atau pengembudi sepeda motor yang dikendari oleh kedua korban masih mengalami luka-luka dan nampak syok ketika saya berada di lokasi atau di rumah duka dari korban kecelakaan tersebut. Namun demikian, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak Yonif 413 Bermoro Karanganyar telah bersepakat masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan dan bahkan dari pihak dari Precube sendiri atau Yonif sendiri siap menanggung atau bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia